Terima kasih. 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 Saya sendiri pagi, siang, sore, malam juga bertanya kepada Dr. Terawan untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia dan publik Indonesia. Karena terlalu banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang menyebarkan berita bohong, banyak orang yang menceritakan di medsos dengan penuh nada kebencian dan lain-lain. Tapi sejauh ini, apakah sudah ada progres dari sisi kesehatan Pak Wiranto? Bagus. Banyak orang yang berdoa untuk beliau. Dan ya, masih kesehat. Mudah-mudahan cepat sepuh. Pak Ngabali, mohon maaf kenapa Anda menutup mata menjawab pertanyaan ini? Karena saya terganggu, saya terganggu. Orang sekelas Pak Wiranto kemudian dalam menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Tapi masih banyak saja orang yang nyinyir, menyerang malah. Kenapa tidak sekalian mati? Kenapa tidak digantung sekalian? Saya merasakan itu kalau terjadi pada orang tua kita, atau saudara, atau kawan.